Oke selanjutnya kita coba lagi ya latihan kedua membuat part sederhana menggunakan solidwork ya jadi soalnya adalah ini ya model yang akan kita buat kemudian caranya ya setelah kita buka solidwork kita bisa klik ke new ini ya kemudian kita pilih part ya kita pilih part kita klik ya kemudian kita klik oke ya tampilnya seperti ini ya nah untuk part yang kedua ini ya ini kita lihat ya disini ya ada frontnya disini ya pandangan depannya ya sesuai dengan bidang di solidwork ya ada front ada top ada right ya berarti kita anggap disini adalah frontnya ya kemudian dari sisi kanan ini adalah right kemudian dari atas ini adalah topnya untuk penggambaran ini banyak caranya ya boleh dari front top atau right ya mungkin kita pilih yang paling mudah dulu ya nah misalkan saya pilih yang dari top ya jadi saya klik top ya kemudian saya klik skate nah ini dilihat dari atas dulu ya kita gambar bagian yang bawah dulu ini ya jadi ada rectangle ya kotak persegi dengan ukuran 55 x 36 ya jadi saya klik ini ya boleh menggunakan corner rectangle atau center rectangle ya misalkan saya pilih yang corner rectangle ya kemudian saya klik disini misalkan ya ya ukurannya sembarang ya yang mungkin seperti ini ya kita klik baru kita beri ukuran ya menggunakan smart dimension untuk yang horizontal ini adalah 55 ya kemudian eh saya enter kemudian yang vertikal ini adalah 36 enter ya kemudian setelah itu saya klik feature ya saya klik extrude post ya oke ya ketebalannya ini ya ketebalannya adalah 12 berarti ini pilihnya ya lain kemudian ini saya ganti menjadi 12 enter ya oke kemudian saya klik oke ini atau centang hijau ini nah ini sudah jadi kemudian kita bikin bagian yang belakang ini ya bagian yang belakang ini ya nah caranya caranya ya boleh ini diputar dulu ya kalau bingung ya bingung ini saya putar dulu bidangnya adalah ini ya jadi bisa anda tekan scrollnya kemudian sampai di tekan kemudian digaikan mouse nya ya untuk memutar ini kemudian saya gambar disini ya jadi saya lihat dari belakang sana ya saya bikin nanti scannya disini ya saya klik bidang ini kemudian escape setelah itu eh dengan keyboard ya tekan ctrl 8 kemudian kita bikin eh bagian belakangnya ini ya menggunakan garis yang lain dari pocok sini ya klik klik kemudian ke atas merek ya klik lagi kita klik lagi disini ya seperti ini ya paskan ya seperti ini kemudian eh kita kasih ukuran ya kita kasih ukuran lah disini posisinya enggak agak mereng ya berarti-berarti tidak lurus ya nggak apa-apa ya nanti kita kasih ukuran boleh silakan ya eh saya gunakan Smart Dimension ya untuk panjang ini adalah 43 ya sorry 43 ya enter kemudian eh tingginya itu adalah 34 ya nah tingginya 34 ya boleh misalkan ya gini nah ini 34 ya oh oke ini salah ya eh saya undo aja ya karena ini posisinya tadi tidak mereng ya ini ya dihapusnya mereng ini dihapus dulu boleh ya jadi ini saya hapus caranya gini aja ya dihapus biasa nah ini saya hapus lagi kemudian saya sambung menggunakan garis ya klik ini ya misalkan ini ya nah seperti ini nah seperti ini ya centang dulu modern Smart Dimension ya deko dari sini ke sini ya itu adalah eh 34 ya nah kemudian eh yang vertical horizontal ini ya itu adalah 43 nah oke ini sudah benar ya bentuknya seperti ini nah kemudian eh misalkan ini kalau diputar ya atau anda tekan kemudian spasi setelah itu isometri ya seperti ini nah nanti eh bentuknya posisinya di belakang sini ya posisinya di belakang sini kemudian kita klik feature ya kemudian eh extrude post ya post nah ini kita extrude arahnya ini ya harusnya ke depan sini ya pohon ke belakang berarti ini saya klik eh direction nya ini ya reverse direction kemudian pilihannya disini adalah blind tebalnya itu adalah empat belas jadi ini diganti menjadi empat belas ya mungkin enter ya mungkin dicentang ya kalau sudah Hai nah seperti ini kemudian terakhir ya ini membuat profil segitiga di tengah ini ya nah caranya nanti ya eh boleh kita klik disini ya jadi ini saat jadi saya bidangnya saya pilih ini ya bidangnya saya klik ini kemudian skate ya setelah itu kontrol 8 ya supaya nanti bidangnya menghadap ke kita ya kemudian eh saya bikin segitiga ya segitiga tertutup ya ukurannya ya dari sini boleh dari pojok sini ya dari pojok sini ke atas diklik ya kemudian kebawah sini tak klik pasti sudut ini kemudian kita hubungkan lagi ke tidak awal tadi Oke ini sudah selesai ya nah ini tidak perlu kita kasih ukuran ya karena ini sudah menempel di titik-titik ini ya Oke nah kemudian boleh eh kita putar ya eh eh partnya ini ya ini posisinya adalah di pinggir sini ya padahal bendanya itu atau harusnya fiturnya itu di tengah-tengah sini ya dengan cara ini 20 ini 15 itu ya ini disini juga eh 20 ya karena 20 tambah 20 40 tambah 15 berarti 55 ya Oke nah kemudian cara nengahnya ya nanti kita klik fitur dulu eh kemudian extrude boss ya sama extrude boss nah ini arahnya adalah ke eh depan sini ya harusnya ke belakang sana maka nanti kita pilih eh blind ya kita klik blind dulu ya setelah itu ini kan harusnya kita gejar ke tengah sana ya ah formnya ini ya di atasnya ada from ya ini skateblend kita ganti di sini dulu eh menjadi eh offset ya offset jaraknya berapa juga dari pinggir sini ya caranya misalkan di sini harusnya jaraknya adalah 20 ya di depan ini 20 ya berarti ini saya akan di dulu menjadi 20 kemudian enter ya lah 20 berarti dia larinya ke arah depan sini ya harusnya ke belakang maka ini eh reverse direction dulu ya di sini ya kita klik nah jadi nanti posisinya sudah ke belakang sini ya kemudian kalau sudah benar ya ini 20 jaraknya ya ini 14 tebal ininya ya berarti kita tinggal eh centang hijau ini ya kita klik oke nah seperti ini berarti ini sudah eh jadi ya eh partnya ya terakhir kita cek apakah gambar ini sudah benar-benar ya masanya adalah 378,09 gram dengan material eh copper ya atau tembaga kita ganti dulu materialnya ya kita klik kanan di sini ya kemudian kita ganti menjadi copper setelah itu kita cek ya eh masanya ya evaluate setelah itu kita klik mas properties ya nah ternyata ini juga masih salah ya berarti ada eh mungkin gambar yang kurang tepat ya kita cek lagi mana yang salah ya nah kemungkinan terakhir ya kita cek satu persatu caranya ya kita klik ini kemudian eh mungkin yang salah fiturnya ya ini ya kita klik nah disini tebalnya ini ya tebalnya berapa ini ya nah disini tebalnya harusnya 15 ya disini 14 maka ini saya ganti menjadi 15 ya kemudian saya enter nah sudah berubah ya kemudian saya eh centang lagi ya setelah itu saya evaluate ulang ulang ya nah ternyata ini 378,09 ya sama dengan ini oke ini sudah eh benar ya untuk eh contoh latihan yang kedua kemudian saya lihat ya Dass kера kemudian saya lihat ketika 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 Terima kasih.